Intro Oke teman-teman, saya bikin resumenya ya. Hal pertama, saya beredar ke kampus-kampus dan memilih kampus sebagai fasilitas untuk menghasilkan ulang akal sehat. Karena justru potensinya cuma ada disitu. Saya sebut tadi menghasilkan ulang ya. Karena dari awal kita punya potensi itu tetapi dihalangi oleh kekuasaan. Jadi saya hanya berfungsi untuk menghubungkan potensi-potensi itu antar kampus. Saya tidak punya kepentingan macam-macam. Saya tidak punya kepentingan dengan kekuasaan. Kalau dikatakan sederah Rocky tidak netral, saya bilang saya netral sekali. Netral artinya saya tidak didikte. Itu inti dari netral. Kalau saya pakai kaos 02 dan karena didikte, saya tidak netral. Demikian halnya kalau saya pakai kaos 01. Jadi kalau dikatakan bahwa saya pro Prabowo. Kenapa? Karena sama-sama oposisi. Kenapa tidak dibalik? Kenapa tidak pernah bawa pro saya? Karena sama-sama oposisi. Setiap Anda di sini juga beroposisi. Yang beroposisi artinya, dia punya kepentingan untuk menghasilkan politik yang bermutu. Bukan soal pro atau kontra. Jelas saya bukan tim sukses. Saya sering katakan saya ingin tim itu sukses. Walaupun saya bukan tim sukses. Tapi saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan. Itu poin saya dari dulu. Hanya itu. Kalau ditanya misalnya, bagaimana mengaktifkan akal sehat? Caranya adalah hidupkan dialektika. Hidupkan pertengkaran argumen. Tapi nanti tidak sopan. Jangan pikirin, kalau tidak sopan berargumen, artinya kita tidak ingin akal kita dibuat sehat. Karena itu saya selalu menentang cara Presiden Jokowi mengajak anak SMP, anak SD untuk berpikir dalam dialog. Dalam pertemuan. Buat apa nanya nama-nama ikan pada anak-anak itu? Tidak ada poin edukasinya di situ. Tapi oke lah. Boleh begitu. Tapi si anak juga berhak buat menanya balik. Oke Pak Presiden, saya tidak menghapal nama-nama ikan. Pak Presiden menghapalkan nama-nama boneka? Kalau itu terjadi, maka ada pendidikan argumentasi. Tentu saja Pak Presiden akan bilang, apa yang Anda maksud? Si anaknya bisa terangkan itu. Jadi sekali lagi, akal sehat itu bukan kalkulasi robotik di kepala. Semacam rasionalitas. Akal sehat tumbuh karena diganggu oleh batin yang disiksa oleh pencitraan. Jadi kita mau lawan itu sebetulnya. Hanya itu yang ingin saya lakukan. Soal-soal telepon milu, oke silahkan. Tapi kita ingin agar supaya setelah 2019 ke 2024, itu adalah jalan lurus politik Indonesia untuk milenial, bukan untuk kita. Hanya itu saja. Jadi ngapain menghalangi, saya bicara misalnya, kalau saya dilarang bicara di kampus, dilarang bicara di media-media pemerintah, yang dikuasai pemerintah. Tidak ada gunanya, sebab saya bisa bikin vlog sendiri dan viral juga. Jadi buat apa melarang pikiran diedarkan? Hanya itu, poin dari awal. Tadi soal hukum misalnya, di dalam ilmu hukum, saya kasih teori sedikit ya, supaya kita bisa bayangkan, bagaimana cara berpikir kritis. Di dalam teori ilmu hukum, ada satu mata kuliah, yang di sini mungkin di Indonesia kurang diajarkan, namanya Economic Analysis of Law. Economic Analysis of Law. Artinya, gejala hukum itu dianalisa melalui metode ekonomi. Jangan terbalik ya, bukan tentang ekonomi hukum itu, tapi gejala hukum diperiksa dengan metodologi ekonomi. Apa itu metodologi ekonomi? Benefit Cost Analysis misalnya. Saya beri contoh, coba-coba kita punya pengetahuan sedikit tentang mata kuliah itu. Kalau misalnya, di kota Semarang, ada gejala meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, dan karena peningkatan kekerasan itu, banyak korban perempuan, lalu DPRD misalnya, atau DPR Provinsi, mengusulkan agar supaya KUHP diubah, maka dibikin proposal ke DPR Pusat. Supaya tindak pidana perkosaan terhadap perempuan, hukumannya diseterakan dengan pembunuhan. Dengan dalil efek cirah itu. Diterent efek. Jadi kalau perkosaan naik, maka hukum harus ditingkatkan punishment-nya, pidananya. Kalau Anda memperkosa, Anda dihukum 15 tahun. Sekarang kalau Anda memperkosa, Anda dihukum mati. Dengan maksud menurunkan tingkat kriminalitas perkosaan pada perempuan. Di atas kertas itu masuk akal. Karena itu oke. Kita bikin imajinasinya itu. Diloloskanlah RUU itu. Dua tahun kemudian, ternyata tingkat perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan justru dua kali lipat. Bukannya turun, tapi meningkat. Apa penyebabnya? Akal sehat kita menghitung. Ada yang bilang bahwa pemerkosanya memang tidak bermoral. Sudah memperkosa, membunuh juga. Kalau dia bermoral dari awal, dia tidak akan bikin kejahatan. Satu-satunya keterangan adalah bahwa si pemerkosa, si penjahat, dia berpikir secara ekonomis. Bagi dia, kalau dia cuma memperkosa, dia dihukum mati. Kalau dia memperkosa dan membunuh, dia kemungkinan lolos. Karena saksi. Korbannya tidak mungkin bersaksi. Sudah meninggal. Jadi dia ambil risiko bahwa sebaiknya saya memperkosa sekaligus membunuh. Kemungkinan lolos lebih besar daripada sekedar memperkosa. Itu namanya akal sehat si penjahat. Itu mata kuliahnya namanya economic analysis of law. Yang saya mau terangkan adalah kita harus mampu berpikir di luar kebiasaan umum. Bahwa seolah-olah kalau panismenya dinaikkan, perkuasaan akan menurun. Justru bisa sebaliknya. Karena si pelaku kejahatan, dia berpikir secara ekonomis. Daripada ketangkap, mending sekaligus membunuh. Itu prinsipnya. Demikian juga kekuasaan. Jadi kalau dia bilang kekuasaan itu punya moral, kekuasaan itu tidak mungkin tidak adil. Kalau dia kekuasaan itu berpikir kalau dia tidak menang, kejahatan apa yang dia mau lakukan. Jadi kita harus mencurigai segala jenis surplus kekuasaan. Kalau anda berkuasa, saya akan curiga. Karena anda akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kejahatan. Itu pentingnya oposisi. Karena itu, oposisi itu bukan setiap pemilu saja. Oposisi itu bekerja 24 jam membayang-bayangi kekuasaan. Jadi itu pentingnya kita aktifkan akal sehat kita supaya kita tahu bahwa beroposisi itu adalah tugas setiap orang. Kalau saya kritik Presiden Jokowi, saya kritik dia sebagai pejabat publik. Kalau sebagai privat, saya tidak ada urusan. Mau bikin kejahatan, mau bikin kekacauan, mau bikin kebohongan, itu urusan pribadi. Tapi kalau sebagai pejabat berbohong dalam statistik, itu menyangkut urusan perencanaan hidup saya. Karena saya akan melakukan perencanaan berdasarkan data yang diberikan pemerintah. Kalau datanya palsu, bagaimana? Kan itu akal pikiran kita. Nah etika itu yang kurang ada di kita hari-hari ini. Terutama misalnya, termasuk legislator kita. anggota DPR kita bangga dengan legislasi yang dia keluarkan. Padahal begitu legislasinya keluar, undang-undangnya keluar, LSM, kampus sudah bawa ke Mahkamah Konstitusi. Lalu anggota DPR bilang, memang silahkan, kalau tidak setuju, bawa ke Mahkamah Konstitusi, judicial review. sebetulnya itu keterangan yang tolol, sebab kalau saya membuat undang-undang, saya berupaya supaya undang-undang itu tidak dikuji di Mahkamah Konstitusi. Artinya, memalukan sekali undang-undang saya, kalau baru dua hari dikeluarkan, masuk ke Mahkamah Konstitusi itu. Tapi justru kita bangga. Kan itu fasilitas. hukumnya begitu kan? Silahkan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Artinya produk Anda itu KW12. Buruk. Jadi, hal semacam itu yang saya kira perlu kita pikirkan sama-sama. Saya mengerti bahwa ada kegairahan baru di antara kita untuk menjemput kemenangan. Tetapi, pada saat yang sama, kita harus siap bagaimana kemampuan kita untuk menangkal kejahatan yang mungkin dilakukan oleh mereka yang kalah dalam pertandingan politik. Jadi, dua hal itu harus kita siapkan. Sekali lagi, saya mau kecapkan terima kasih atas kepentingan dan kebersamaan kita. Saya percaya bahwa jumlah akal sehat di ruangan ini berlebih. Karena itu, tolong subsidi ke mereka yang sedang marah-marah hari ini. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.